Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebelumnya Bu ya? Perkenalkan nama saya Patuhun Mubarak. Saya masih sewa UMC. Saya ingin bertanya soal kait dengan masalah saya sendiri Bu ya. Masalah? Asalkan bukan Aib, silahkan. Kalau Aib jangan dibahas. Terkait kemaksiatan Bu ya. Mohon maaf. Kalau maksiat beribadi masalah lu enggak usah disebut. Nanti beribadi empat mata dengan kita. Bukan. Maksudnya umum Bu ya. Oh baik. Jadi ketika melakukan kemaksiatan saya tahu bahwa saya sadar bahwa itu salah. Tapi saya kembali cepat. Maksudnya saya bertaubat cepat gitu Bu ya. Langsung sadar akan kesalahan yang saya lakukan. Saya masih bingung. Bagaimana sih solusi agar saya bisa tetap istiqomah, tetap menjauhi dan tidak mendekati kemaksiatan itu lagi Bu ya. Itu saja Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kita bukan robot. Robot itu jangan diprogram saja belok sana belok kirim. Tapi manusia itu ada hal yang harus kita sadari. Di dalam diri manusia ada pikirannya. Di dalam diri manusia ada hatinya yang merasa. Kemudian ada syahwatnya. Sehingga kalau ingin membuat perubahan kita bukan seperti robot diprogram belok kanan dan sebagainya belok kiri. Enggak. Maka harus kita benahi semua dari ini. Pikiran kita. Hati kita. Ini yang harus kita kita benahi. Nah, sederhana. Pikiran kita itu enggak bisa langsung sampai kecuali melalui pintunya. Hati pun juga ada pintunya. Pintunya sederhana kok. Hanya mata sama telinga saja kok. Kalau kita bisa menjaga mata kita dan telinga kita maka aman. Kita dari godaan apapun. Nah, untuk menjaga mata kita dan telinga kita ini maka yang perlu kita perhatikan mata telinga dari siapa sih? Kalau suara burung enggak akan mengganggu Anda. Ruh mobil pun enggak akan mengganggu Anda. Letusan gunung merapi pun enggak akan mengganggu Anda. Tapi yang merusak Anda adalah omongan manusia. Maka omongan dan karya manusia yang ada hubungannya dengan yang merusak Anda. Sehingga setelah itu kalau Nabi praktis langsung bicara sederhana temenmu itu siapa? Gitu loh. Temenmu itu siapa? Kesana kan. Karena temen itu yang akan membisikkan di telingamu yang akan memamerkan sesuatu di depan matamu. Itu temenmu. Kalau dia baik akan membisikkan kebaikan. Kalau dia celek lah orang ingin hijrah pengen baik tapi temennya tidak baik ya enggak bisa dong. Dia enggak kuat. Mungkin pikirannya sudah menolak karena ngerti itu haram. Tapi syahwatnya yang berbisik aku senang dengan itu. Kan begitu. Ya kan dari itu kawan itu penting. Maka jauhlah dari kawan yang menjerumuskan. Kawan ada dua loh ya. Kawan yang secara langsung manusia hidup begini. Dan kawan dari benda mati menghantarkan pada masjid. Handphone, televisi semuanya itu adalah kawan sebetulnya. Karena ke televisi handphone enggak ada. Anda telpon dengan kucing enggak ada. Untuk telpon siapa? Kalau anda melihat kucing enggak pakai baju pun anda enggak ada masalah. Anda melihat kuda enggak pakai baju enggak ada masalah. Tapi urusannya tetap dengan manusia. Di saat kita harus melihat gambar perempuan yang enggak pakai baju kan jadi masalah. Ya itulah. Disitulah harus kita jaga. Jadi kudinya sederhana. kawanmu untuk bisa menjaga matamu. Kalau kita fokus lagi jaga matamu jaga telingamu gitu saja. Teman-teman jaga mata telingamu itu enggak bisa. Gimana sih? Saya supaya ini enggak bisa dong. Masa jalan bejemata begini. Ambil kawanmu yang baik. Jika kawanmu baik maka akan baik. Dan jangan sombong loh. Aku mau bisa menjaga diri. Aku kan orang kuat. Enggak bisa. Mata anda terpecam. Telinga anda sudah anda tutup. Tapi otak anda sudah merekam. Hati anda sudah merindu kepada kejahatan tersebut. Padahal sebegini. Uh, begitu. Makanya kawanmu yang penting. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu secara beragama ini menjadi baik tidak baik itu tergantung kawannya. Ini kawan. Maka tadi itu siapa anda berkawan. Dan kawan itu sebabnya macam-macam. Ada kawan yang harus kita resmikan dengan resmi. Peresmian istimewa akad nikah. Istrimu kawanmu juga. Ada ikatan kerja. Ada kan? Teman sekolah. Kerja kawan loh ya. Makanya kerja pun milih. Jangan hanya gaji tinggi. Aku dengan siapa kumpul di sana. Kalau kumpul orang menjuruh masyarakat dengan neraka ngapain saya gaji tinggi masuk neraka? Cerdas dong. Kawan itu macam-macam. Jadi sebab berkawan itu bukan kawan yang macam-macam. Istri kawan loh ya. Guru juga kawan loh ya. Kalau kita ngambil salah berguru ya salah. Nah kecerdasan di dalam memilih kawan ini yang menyelamatkan anda. Jujur kalau seorang kalau anda bukan anda kalau ada orang itu matanya ter orang buta dan tuli enggak akan punya masalah problem maksiat. Atau tiba-tiba anda hidup sendiri hutan belantara enggak ada orang enggak ada maksiat yang anda sebutkan enggak ada lagi sudah. Hutan belantara gunjing enggak bisa. Masa hanya gunjing sama ular? Enggak bisa. Seperti itu. Jadi kawan itu penting banget maka anda pun kalau punya anak anda harus tahu siapa kawan anak anda. Untuk memilihkan kawan anak bukan sekedar kau duduk kena berkana dengan ini tapi di sekolah mana anda masuk kena anak-anak anda. Kerja di tempat mana anda-anak bekerja. Itu kuncinya dengan kawan maka istimewa berkawannya ahli sholat. mau tidak mau sholat. Mau jamaah dia. Bentar ya aku jamaah dulu. Enggak enak masak tinggal mau bengong dulu. Ikut deh ikut deh. Itu jadi indah. Sedekah jago sedekah. Semua sedekah sedekah sedekah. Ya Allah ya ini aku enggak pernah sedekah. Sedekah juga. Kan begitu. Tapi kalau teman anda pelit jadi pelit. Pelit itu nular. Anda duduk dengan teman anda. Anda sih aslinya dermawan. Teman anda itu Masya Allah makan es sendirian. Enggak nawar-nawari anda. Dendam anda kurang ajar. Aku juga bilang sendiri. Akhirnya anda beli sendiri. Seminggu anda dengan dia. Dia beli sendiri. Anda beli sendiri. Sendiri. Afirnya besok kawannya ganti. Anda dengan teman yang lain anda masih dengan gaya anda. Beli es sendiri. Enggak ngasih sama teman. Sudah pelit. Eh itu menyakit nular tuh. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah mengirimkan kepada kita kawan-kawan yang baik. Teman-teman yang baik. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Wallahu a'lam bisohab. Terima kasih telah menonton.